Walaupun menjadi orang nomor satu di kota Prabu Mulih, namun sikap peduli dari seorang Ridho Yahya tetap ditunjukkan bagi warga di luar Prabu Mulih. Di antaranya, warga Sungsang Banyuasin yang menjadi korban kebakaran beberapa hari lalu menerima santunan bantuan dari Ridho Yahya. Untuk meringankan beban penderitaan masyarakat Sungsang yang menjadi korban kebakaran, Kamis pagi, Wali Kota Prabu Mulih Ridho Yahya menyambangi lokasi kebakaran yang menghanguskan 30 rumah pada 2 April lalu. Setiba di lokasi, Ridho Yahya yang didampingi oleh Kepala OPD termasuk dari Dinas Sosial melihat puing-puing bangunan yang hangus. Satu-satunya Kepala Daerah Disumsel yang mengunjungi korban ini berusaha menyemangati dan memberikan bantuan. Total 150 juta rupiah digelontorkan pemerintah Kota Prabu Mulih untuk 30 rumah, meliputi 20 rumah hangus terbakar sebesar 5 juta rupiah per rumah, dan 4 rumah rusak ringan sebesar 2,5 juta rupiah per rumah. Ridho Yahya mengungkapkan bentuk kepedulian bukan hanya untuk warga Prabu Mulih, namun juga bagi warga luar. Dalam ini kita lihat kemarin, dulur kita, saudara kita, di Singusang, ada kebakaran yang hebat. Nah makanya saya mengantarkan bantuan masyarakat Kota Prabu Mulih, posisi untuk saudara-saudara kita yang kebakaran di Singusang. Ini banyak, lebih kurang 29 rumah, 26 rumah yang parah. Mulihnya habis, yang viral kemarin. Jadi mereka mengucapkan terima kasih kepada warga Prabu Mulih yang saling peduli satu sama lain. Insya Allah kalau kita peduli warga Prabu Mulih, nanti orang lain juga akan peduli dengan kita. Seorang warga yang menjadi korban mengaku sangat senang dikunjungi wali kota Prabu Mulih dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Dengan bantuan yang diberikan wali kota Prabu Mulih Ridho Yahya, bantuan digunakan sebaik mungkin, sehingga dapat bermanfaat dan meringankan beban 183 warga yang menjadi korban musibah kebakaran.